guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dan ketemu lagi sama bagus giri nih pada sehat semua lah ya mudah-mudahan oke kali ini bagus giri akan bisikin untuk teman-teman ini akan bisikin untuk cemilan saja sih sebenarnya ya terserah untuk teman-teman mau dijual lagi ataupun untuk di makan sendiri terserah lah ya intinya disini bagus giri akan bisikin cara membuat roti kepang goreng nih ya tentunya isinya pisang lah ya kita isi pakai pisang oke disini bagus giri sudah mempersiapkan ini adalah tepung gandum nih guys 4 sendok makan gula pasir gandum 10 sendok makan tidak lupa disini pakai verny pan juga bagus giri dan juga ada margaren ini adalah pisang nih guys pisang kepok sebenarnya sih lebih mantep lagi kalau misalnya pakai pisang raja nih guys nanti cita rasanya akan bener-bener mantep banget nih guys oke sekarang tinggal kita racik dulu oke kita masukkan tepung gandumnya oke lalu kita masukkan gula pasirnya nih guys oke gula pasir kita bisa tambahkan margaren oke kita bisa tambahkan margaren 1 sendok makan margaren oke oke lalu kita uleni dulu yang ini kita campurkan dulu sekarang tinggal kita kasih verny pan nya untuk air segini saja cukup lah ya air ini seperempat gelas gelasnya gelas ini oke kita bisa tambahkan verny pan selera lah ya untuk kepingin yang kembang banget ataupun enggak terserah teman-teman ini bagus gini pakai oke kita bisa tambahkan di ini gula pasir di air untuk dicairkan gula pasirnya oke lalu kita bisa masukkan verny pan nih guys bagus gini pakai setengah sendok teh saja verny pan untuk perbandingan 10 sendok gandum ataupun terigu lah ya oke udah cukup oke ini airnya bagus gini pakai air hangat oke udah cukup lah ya seperti ini oke sekarang tinggal kita diamkan dulu yang ini oke sekarang tinggal kita uleni dulu yang ini guys nih kita campurkan lah ya intinya kita campurkan gulanya benar-benar tercampur dan juga margarinnya tercampur oke oke sudah tercampur kita bisa kasih air yang sudah dikasih verny pan dan juga gula pasir oke ini air verny pan yang sudah didiamkan sekitar 4 menit ataupun 5 menit oke kita adonin dulu oke udah cukup lah ya seperti ini kita uleni dulu benar-benar sampai benar-benar kalis lah ya intinya oke oke sudah cukup lah ya sudah kalis seperti ini sekarang tinggal kita diamkan dulu sekitar 15 menit lah ya ataupun 20 menit sudah cukup oke bisa kita tutup pakai plastik juga bisa pakai terserah lah ya yang penting kita intinya kita tutup dulu oke oke kita tutup dulu kita tunggu sekitar 15 menit ataupun 20 menit tinggal kita bentuk dulu oke kita tunggu dulu oke guys ini sudah 15 menit sekarang saatnya kita bentuk dulu nih alias kita sebenarnya sih kalau misalnya mau bentuk terserah teman-teman nih oke sekarang tinggal kita mipihkan lagi ini oke untuk memipihkan bisa lah ya pakai alat sederhana saja juga bisa ya intinya kita cari alat yang gampang dicari lah ya oke kita bisa kasih pisang oke kita bisa potong-potong sini ini terserah nih untuk teman-teman mau buat dimakan sendiri ataupun untuk dijual lagi terserah nih sebenarnya sih resep benar-benar sangat simple banget nih sederhana tapi kalau untuk rasanya benar-benar mantep banget paslah ya untuk teman kopi atau teman teh mantep oke karena ini bau kiri hanya untuk tutorial jadi bikin sendiri saja nih guys bikin sendiri bikin sedikit oke sudah nih sekarang tinggal kita goreng dulu guys ini kita goreng oke sudah panas kita masukkan roti gorengnya jangan lupa kita balik kita balik dulu agar tidak gosong oke ini warnanya saja sudah benar-benar menggoda nih guys bagus warnanya oke kita kecilkan apinya pada saat akan matang jadi benar-benar matangnya sempurna ini oke udah cukup lah ya seperti ini saja warnanya ini sudah benar-benar cantik banget oke tinggal kita sudah bisa kita angkat lah ya seperti ini sudah cukup oke kita angkat dulu ini sudah matang lah ya sudah cukup lah ya seperti ini oke kita matikan kompornya apinya maksud saya ini oke guys ini yang sudah matang siap untuk disajikan untuk teman kopi ataupun teman teh oke ini sudah benar-benar ini dari baunya saja sudah benar-benar mantep banget ini ya intinya pas lah ya untuk teman kopi ataupun teman teh oke cukup disini saja mudah-mudahan ini bermanfaat juga resepnya untuk teman-teman jangan lupa subscribe untuk mengetahui video terbaru ataupun resep-resep terbaru dari Baguskiri silahkan di-share untuk orang-orang yang membutuhkan silahkan di-share like jika suka kalau misalnya tidak suka ya tidak apa-apa intinya disini Baguskiri memberikan resep untuk teman-teman semuanya yang kepingin membuat roti kepang goreng isi pisang tentunya oke cukup disini sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat mencoba selamat berikutnya berikutnya berikutnya